Selamat siang teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana bagaimana caranya melakukan warp stabilizer di Adobe Premiere CS6 Bagi saya, warp stabilizer ini digunakan untuk menghilangkan jitter atau gangguan akibat gerakan dari kamera Langsung saja tanpa bahasa basi kita lihat video sebelum dan setelah kita menggunakan warp stabilizer di Adobe CS6 Ya, teman-teman, lagi-lagi, pertama-tama kita buka Adobe Premiere terlebih dahulu ya Nah, setelah itu kita persiapkan video yang akan kita stabilizer Nah, jika teman-teman gak ada footage di rumah atau belum buat atau mungkin gimana gak ada Nah, di deskripsi di bawah ini saya sudah siapkan buat teman-teman yang ingin mencoba footage tersebut Dari footage yang sudah ada tadi, kita import lah ke Premiere, nanti dimasuk ke Project D Nah, sekarang kita akan langsung mulai untuk warp stabilizer Sekarang kita langsung drag videonya ke timeline video Langkah selanjutnya ya, kita klik kanan dan kita klik next Agar menjadi satu sequence yang terkurung Nah, setelah itu kita langsung pergi ke tab effect Nah, lalu kita klik warp stabilizer Disini ada, langsung kita drag ke videonya Nah, setelah itu akan muncul analyzing in background Nah, ini muncul setelah kita mendrag block in warp stabilizer ke dalam videonya Nah, proses ini memakan biasanya 1 hingga 2 menit Jadi, teman-teman harus sabar menu 2 menit Oke, setelah proses stabilizing selesai Teman-teman bisa langsung preview Jadi, teman-teman bisa langsung play disini Dan hasilnya akan terlihat disini Nah, karena patah-patah kita bisa preview render dulu agar bisa dilihat di ada Premiere sebelum di render Untuk di ekspor nanti Jadi, cara ini agar menghilangkan garis-garis merah ini nanti menjadi kuning Jadi, bisa langsung real time bisa dilihat di Adobe Premiere Ya, sudah selesai Nah, ini teman-teman bisa lihat disini ya Sudah selesai Dan nanti bisa dilihat nih Ini adalah sebelum dan sesudah dari block in warp stabilizer Hasil videonya bisa dilihat seperti ini Nah, cukup menarik bukan? Ada baiknya video atau footage yang kalian ambil Jangan terlalu over shaking Agar gambarnya tidak seperti ini Tidak terlalu goyang-goyang ya Walaupun warp stabilizer agak kurang terlihat seperti Footage yang diambil dengan menggunakan steadycam atau glidecam Setidaknya, cara ini mempermudah kita agar terlihat seperti itu Oke, terima kasih Cukup sekian tutorial sederhana kali ini Nantikan tutorial selanjutnya Terima kasih